Hai hai semuanya Halo kembali aku dengan Yori si kawai yang tarik eh Kalian pasti udah kena lakukan yang paling kecil paling kiyawak udah nungguin ya live aku ya kali ini aku pengen ngejelasin nih gimana sih kenapa pilih tagline itu jadi gini guys aku pengen ngejelasin jadi aku kenapa pilih tagline itu soalnya aku tuh apa ya menjelaskan keperibadian aku banget jadi kan aku apa ya selalu berusaha buat menjadikan yang terbaik karena disapa di sekolah aku juga kan apa selalu belajar gitu-gitu jadi aku merasa kayak ah aku pengen pilih tagline itu aja ah gitu biar apa menunjukkan sesuai keperibadian aku kan yang lain juga apa menunjukkan keperibadiannya masing-masing dan aku juga pengen kayak gitu terus kenapa aku pilih tagline sulit itu berusaha karena pasti kan semua orang punya kesulitannya masing-masing nah aku tuh pengen memotivasi kalian biar kalian tuh terus walaupun punya banyak masalah aku yakin kalian punya beberapa masalah mungkin kalian apa aku sesuai nyelesain tapi aku selalu memotivasi kalian biar kalian terus berusaha buat menjadikan mimpi-mimpi kalian seperti tagline kalian udah nonton kan nah terus aku juga apa namanya kenapa pilih aku pilih buku soalnya aku apa ya bisa dibilang agak kutu buku juga aku sering baca-baca buku juga bukan jendela dunia ya jadi kalian harus sering-sering baca buku buat menambah wawasan kalian gitu aku juga nyaranin kalian tuh biar selalu belajar kan dari pesan-pesan kalian kayak gitu-gitu guys ya gitu deh lain aku cuma gini doang maaf ya aku juga kenapa aku pilih tagline itu karena aku juga memiliki beberapa kesebutan masing-masing seperti yang kalian tahu sebelumnya kalau ada yang tahu ya kalau ada yang tahu juga nggak apa-apa aku juga dari dulu kan apa selalu berusaha buat ngebonggain orang tua aku juga biar apa namanya aku ingin membonggakan orang tua aku juga seperti kalian yang udah kalian tahu terus aku juga pengen ngerasain gimana sih jadi seorang idol itu karena dari dulu tuh aku juga emang apa aku dari dulu sudah kenal jkd48 banget gitu terus aku juga dari dulu udah punya beberapa oshi gitu terus aku kayak pengen ah pengen ah jadi kayak oshi aku gitu aku pengen banget jadi kayak oshi aku aku pengen ngerasain gimana sih jadi seorang idol itu aku pengen ngerasain juga di dunia entertainment gitu-gitu karena aku pengen dapet pengalaman baru juga karena aku dari kecil tuh aku ngerasa udah punya kepercayaan diri besar banget tawa ikut ya di atas panggung atau perform gitu karena dari kecil dulu aku juga suka ngedance dan dance gitu walaupun aku dari apa kecil belum gitu suka nyanyi cuman aku kalau di kamar sering nyanyi sih jadi aku pengen ngembangin makat aku jadi kayak aku nggak mau ngedep disitu aja ah aku pengen pengen ngeluasin wawasan aku juga kenapa aku nggak ikut ah ada audisi jkd ini aku pengen ikut ah gitu eh alhamdulillah masuknya bersyukur banget terima kasih terus kalian juga yang udah nonton live nonton youtube aku aku juga terima kasih banget atas like dan komennya karena kalian tuh waduh banget musbuster musbuster ya gitu deh terus aku juga kenapa aku pilih buku soalnya dari buku tuh aku bisa ngenal banyak banget pengawasan terus aku juga ngerasa dari buku itu juga pasti banyak kesulitan kan kalian juga pasti dalam suatu pelajaran juga ada beberapa mata pelajaran yang pasti kalian nggak suka tapi aku tuh selalu ingin memotivasi kalian lagi biar kalian tuh harus terus berusaha buat belajar mata pelajaran itu jadi kalian tuh bisa menjadi anak yang lebih baik lagi gitu-gitu kalian juga kan kasih ada muda kerja jadi kan aku harus pengen memotivasi kalian biar terus berusaha aja jadi biar kalian nggak ngedep-ngedep disitu juga gitu aku tambahin nah terus aku juga mau cerita nih guys tadi di sekolah tuh jadi di sekolah aku tuh tadi kan ada apa ya ada lomba bulan bahasa gitu jadi sekolah aku tuh setiap setiap tahun ada lomba bulan bahasa jadi disitu ada beberapa apa daerah gitu kan kayak tari-tari suka ditampilin gitu ada orang beberapa kelompok ditampilin nah terus aku ada perwakilan tiap kelas dan aku tuh juga temen aku yori yori itu dong storytelling gitu kan karena kebetulan banget bahasa yang bisa aku tuh di kelas tuh bisa dibilang ya cukup bagus lah walaupun ada yang melu bagus lagi cuman entah mengapa mereka malu dan kepercayaan diri aku kan aku agak besar gitu jadi kayak ah yaudah deh gitu mumpung aku memang lagi sak yaudah aku terus hafarin dialognya dan blablabla blablabla terus yaudah deh kemarin tuh tanggal berapa terus aku lomba nah jadi nomornya itu persyaratannya kalo ee apa namanya kalo ceritanya beberapa udah diberhentiin walaupun satu cerita belum ntar sama mereka itu kayak di stoppin udah ya gitu berarti semua poin-poin yang mereka butuhkan itu udah ada nah jadi pas aku lomba itu aku storytelling aku maju nah aku tuh apa ya storytelling tuh paling lama tapi apa ya kayak aku dalam hati kayak udah ngedomot kayak aduh ini gimana ini ini aduh ini gimana ini aku pasti gak menang apa ya pasti gak menang yaudahlah gak apa-apa terus tapi sejak itu banyak apa ya kekurangan ke aku tuh kayak ah tau lah gitu kan udah yang penting aku udah berusaha semaik mungkin gitu kan kesulitan aku juga kayak udah lega gitu udah apa namanya udah 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 lomba gitu kan ya terus pas kemarin banget terus itu udah di pengumuman ya kan kayak udah pasah ah udahlah pasti aku gak apa namanya aku gak tau ini menang apa enggak yang penting aku udah berusaha gitu kan sulit apa-apa aku udah berusaha buat belajar terus gue menampingkan yang terbaik buat kelas aku gitu kan ya terus ternyata aku menang aku dapet judah satu Alhamdulillah aku dapet judah satu aku gak nyangka gitu terus gue dengar kayak ini apa nih yang ikut GKT ya wah selamat ya gitu udah bisa bagi waktu gitu terus sebenernya kayak di poplos itu aku seneng gitu karena ah gak nyangka gitu semua pengorbanan aku yang apa namanya setiap hari aku latihan juga itu kan tetep harus ngafalin demi kelas aku ternyata kayak terbayar juga ya itu aku sangat bersyukur sekali sih gimana rasanya aku udah bersyukur banget gitu buat dapat juara itu terus aku juga apa namanya biasanya banyak acara yang aku ikutin gitu cuman aku kayak berkesan untuk bagi waktu lah untuk kalian juga biar kalian juga bisa ngeliat aku gitu kayak gini biar kalian juga bisa ngeliat aku terus apa namanya menampilkan kalau ada show-show kayak gitu bisa menampilnya dengan lebih baik jadi kalian juga apa ya kayak ngeliat aku tuh gak cuma-cuma gitu kayak kalian jauh-jauh datang ke teater atau kemana buat ngeliat aku dan temen-temen yang lain terus kayak terbayarkan dengan rasa puas yang begitu besar gitu kan oke wah bagus ya hari ini Kim Ki, Kim Ji, Akademinya juga ada yang pentas bagus ya jadi aku bisa tenang gitu ngeliat kalian puas kalau ceritanya kalian sedih kan aku juga sedih gitu jadi kalian semangat ya oke segitu dulu ya live dari aku dicunggu live semuanya ya bye bye